Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun. Berikut ini adalah tips mempercantik rumah Anda dengan kebun yang minimalis. Kebun di halaman depan atau belakang rumah juga bisa membuat rumah lebih segar dan menenangkan penghuninya. Tak perlu khawatir bagi Anda yang tinggal di kota-kota besar yang relatif tak memiliki lahan untuk berkebun di rumah. Kebun yang minimalis bisa dibuat dengan lahan yang terbatas di rumah. Berikut tips berkebun yang minimalis untuk pemula. 1. Manfaatkan dinding atau pagar. Manfaatkan area-area di rumah Anda. Anda bisa meletakkan tanaman di dalam ruangan yang dekat dengan sumber cahaya, misal dekat jendela. Anda juga bisa menempatkan pot di dinding, pagar atau menggunakan pot gantung yang diisi berbagai tanaman. Memanfaatkan dinding rumah untuk menanam sayuran dan juga tanaman hias merupakan vertical garden di dalam ruangan akan membantu mendetoksifikasi udara, mengurangi polusi udara, dan menghilangkan zat yang tidak baik bagi tubuh seperti formaldehdeh dan bensene. Dengan adanya vertical garden, kualitas udara di dalam ruangan dapat menjadi lebih baik. Untuk rumah dengan langit-langit tinggi dan ruang terbuka, taman vertikal yang ditempatkan dengan baik akan membantu menyerap kebisingan sehingga Anda bisa mendapatkan lingkungan yang lebih tenang. 2. Mengelompokkan tanaman. Anda bisa mengelompokkan tanaman sesuai warna bunga atau jenis sayuran. Buatlah tema yang menarik agar kebun kecil di rumah lebih rapi dan menarik. 3. Ketersediaan air. Air adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi saat berkebun. Anda harus rajin menyirami tanaman sesuai dengan kebutuhan. Buat juga sistem irigasi yang tepat agar tak terjadi genangan yang bisa membuat akar menggosok. 4. Tambahkan tanaman berbunga. Pilih tanaman dengan warna-warna cerah. Warna-warna ini bisa membuat kebun lebih hidup dan memberi variasi di kebun minimalis Anda. Jika Anda tidak terlalu menyukai bunga dan ingin menanam sesuatu yang bisa digunakan di dapur, Anda bisa menanam kucai, daun bawang, dan tomat. Demikian tips dari kami dan semoga bermanfaat.